Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD-DIY belum mengeluarkan rekomendasi untuk mengungsi terkait Gunung Merapi yang mengalami erupsi. Gunung Merapi sendiri mengalami erupsi dan mengeluarkan awan panas guguran sejak Sabtu 11 Maret 2013 siang. Wilayah-wilayah yang terdampak awan panas guguran dari erupsi Gunung Merapi diantaranya yakni di Magelang dan juga Boyolali, Jawa Tengah. Meski demikian, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah D.I.Y. Biwara Yuswantan memastikan masyarakat hingga saat ini belum direkomendasikan untuk mengungsi akibat erupsi Gunung Merapi. Menurutnya pihak BPPD-DIY menyerahkan masker ke BPPD-Sleman untuk dibagikan ke masyarakat sekitar. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pos-pos pantau di Gunung Merapi meningkatkan ronda untuk kesiapsiagaan. Dilaporkan oleh BPPTKG Yogyakarta, Gunung Merapi pada Minggu 12 Maret sepanjang pukul 00.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 pagi teramati meluncurkan 6 kali awan panas guguran. Jarak luncur maksimum material vulkanik tercatat sejauh 2.000 meter, seluruhnya mengarah ke abarat daya. Itu diunggapkan oleh Kepala BPPTKG Yogyakarta, Agus Budi Santoso pada Minggu 12 Maret. Dari hasil lambatan visual terlihat asap kawah bertekanan lemah teramati borara putih dengan intensitas sedang dan tinggi 30 hingga 50 meter di atas puncak kawah. Cuaca terpantau cerah, angin bertiup lemah ke arah barat. Suhu udara 16 hingga 20 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 97 persen dan tekanan udara 56,7 hingga 676 mm hidrar girum. Kemudian untuk aktivitas kegembaan Gunung Merapi meliputi awan panas guguran sebanyak 6 kali dengan amplitude 31 hingga 70 mm dan dengan durasi 60,9 hingga 190 detik. Guguran sebanyak 25 dengan amplitude 4 hingga 30 mm dengan durasi 32,5 hingga 132,6 detik. Sampai saat ini, BPPTKG Yogyakarta masih meletapkan aktivitas Gunung Merapi pada status siagato level 3. Potensi bahaya saat ini berupa geguran lava dan awan panas pada sektor selatan Barat Daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok kemudian Kerasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor Tenggara meliputi Sungai Woros jauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material Fuku Kanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari Puncak Kawah.